Jama'ah, siapa yang sedang serat rizkinya? Nah, Masya'Allah Ada banyak yang serat rizkinya Ya, kita jujur jama'ah Jujur, datang ke pembengsin Buh, kok naik? Astagfirullah Biasa dapat satu liter Sekarang enggak sampai satu liter Ana baca juga Bis-bis patas bungu rasih ke jember sepi Kenapa orang-orang pada tidak melakukan perjalanan? Ada orang-orang yang susah Tapi enggak semuanya Ada orang-orang yang seneng Ada yang kaya Ada yang miskin Ada yang pertengahan Mau dibilang kaya, hampir kaya Mau dibilang miskin Ya udah miskin Ya udah miskin Kayaknya lebih banyak yang kaya gitu Ada yang miskin banget Yang kita perlu datang ke tempat dia Supaya antum yang sedang kesusahan bersyukur Bersama Allah Azza wa Jawa Kita tuh kalau ngeliat yang lebih kaya Yang ada tambah susah, tambah seneng Tambah susah Maka yang sering ana sampaikan ya Bagaimana seorang muslim itu harus dekat dengan orang miskin Kata siapa? Kata Nabi SAW Nabi mengatakan kepada Abu Dhar SAW Aku dikasih wasiat oleh kekasihku Dengan tujuh perkara Di antaranya Aku dikasih wasiat agar aku cinta kepada orang-orang miskin Dan dekat sama mereka Bukan hanya cinta Dekat sama mereka Datang ke rumahnya Lewat rumahnya Berbagi kepada dia Kemudian dia juga berwasiat kepada Abu Dhar Radiyallahu ta'ala an Wa awsani an Andura ila man huwa asfalamin Dan dia memberikan wasiat kepada aku Agar aku melihat kepada yang di bawahku Supaya gak susah Karena kita lihat Dunia ini tempat Pamer Tempat berbangga-banggaan I'lamu Allah mengatakan Ketauhida Kehidupan dunia itu Hanya permainan Hanya senda gurau Untuk melihat Orang main bola Serius Jemaah dia Lari sana Lari sini Eh mas Iki para tulim mas Iya Dia serius untuk permainan Main-main untuk ibadah Banyak yang kayak gitu Ketika ibadah Cepet-cepetan Kehidupan dunia gitu Wazina Perhiasan Orang ingin berhias Coba kita lihat Sebagian orang itu Malu kalau bajunya Bodoh Loh kok bodoh Dia itu gak Kepingin gitu loh Kepingin lain Kepingin tampil Lebih bagus Seperti itu Dan tempat Berbangga Kenapa kita Dikasih wasiat Supaya deket Sama orang miskin Supaya gak Kena penyakit Berbangga-bangga Itu kehidupan dunia Banyak-banyakan harta Banyak-banyakan harta Mau dibawa kemana Banyak-banyakan anak Berapa anaknya Baru 12 Langsung Don kita Anak cuma 2 Ini 12 Kita kadang-kadang Di grup para usat Ada satu mengatakan Alhamdulillah Anak punya anak Yang ke 17 Masya Allah Dan kita lihat Tidak semua Yang kita inginkan Kita dapatkan Kalau keinginan Semua Kepingin jadi orang kaya Siapa yang kepingin Jadi orang miskin Coba angkat tangan Masya Allah Kayaknya gak ada Yang miskin Kepingin berubah Yang kaya Yang kaya Kepingin tambah Kaya Ada orang kaya Anak kayaknya Kebanyakan Duitnya Yang ada Yang ada Ini bicara Ini bicara rizki Ada yang sudah Punya anak Kepingin Nambah anak Ada yang ingin Anak Laki-laki Ada yang Pakai spermanya Asyurah Dan bintang 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 Dunia ini Dan nanti Ketika orang Masuk surga Itu akan Dikasih Seperti Orang yang Paling kaya Di muka bumi ini Sepuluh kali lipatnya Kalau Cuma Surga itu Sebesar Bumi ini Gak cukup Apa mungkin Nanti Di planet-planet Itu jadi Surga Tapi yang jelas Luasnya Surga Seluas Langit Langit Dan bumi Milik siapa Semua itu Lillah Makanya orang Kalau kena musibah Apa kata dia Inna Lillah Kita ini Gak dua Apa-apa Kita itu milik Allah Yah Luku Mayasha Allah Menciptakan Apa yang Allah Kehendaki Kita kadangkala Kepingin Punya anak Ya Yang kalau Minum kopi Lewat lehernya Kelihatan Masya Allah Dilihat Loh Kalau minum susu Kelihatan Kebalikan Dia Kepingin Punya anak Yang putih Tapi tahu-tahu Enggak putih Kirib So Allah Yang menciptakan Maka sebagian orang Berfikir Saya mau cari istri yang cantik Mau memperbaiki Keturunan Ternyata Anaknya Melok Baik Siapa yang Mau disalahkan Kenapa Karena yang menciptakan Itu Allah Azzawajal Lalu kata Allah Sebagian orang Dikasih anak-anak Perempuan Semua Sebaliknya Ada yang Semua anaknya Laki Ada yang Anaknya Masya Allah Berpasang Masya Allah Anak bersyukur Sama Allah Anak punya anak Sekarang Enam Tiga perempuan Tiga laki Tapi ada Yang anaknya Sembilan Semuanya Perempuan Siapa Yang menentukan Itu Allah Dan sebagian Orang Allah Jadikan Mandul Sebagian Suami Menyalahkan Isterinya Yang tidak punya Anak Aku tidak bisa Berbuat Apa-apa Dia sudah Ketentuan Allah Kata Allah Innahu Alimun Qadir Allah Itu Maha Tahu Dan Maha Kuasa Artinya Semua yang Mengatur itu Allah Jalla Jalla Ahibat Ifillah Kalau Semua orang Dikasih Rizki Tanpa Batas Kita bicara Rizki Yang serat Rizkinya Yang tersendat Sendat Rizkinya Kalau Semua orang Itu Dikasih Kekayaan Seperti Elon 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 Mas Mas Elon Iya Dikasih Harta Kayak Mas Elon Kira-kira Kalau Sengacindak Allah Azza Mengatakan Di surat Ashura Ayat 27 Apabila Allah Membentangkan Rizki Buat Hamba-hambanya Pasti Mereka Akan Membuat Terusakan Di muka Akan Bertindak Melampaui Batas Karena Harta Itu Ada Efek Samping Buruknya Terus Kata Allah Walakin Yunazzilu Bi Kadarin Mayasha Tapi Allah Turunkan Rizki Itu Dengan Kadar Yang Sudah Allah Kehendaki Onat Takrani Maka Kita Lihat Subhanallah Ada Orang Yang Di PHK Pada Waktu Dia Kerja Dia Dapat Gaji 5 Juta Di PHK Dia Berfikir Allah Mau Makan Apa Eh Tau Sekarang Jadi Pengusaha Omsetnya 500 Juta Siapa Yang Menentukan Allah Antum Di PHK Pun Dengan Takdir Allah Maka Kita Perlu Berbaik Sangka Sama Allah Yang Sedang Seret Rizkinya Yang Sedang Tersendat Sendat Padahal Bulan Depan Bayar Kontrakan Apa Kata Allah Sesungguhnya Allah Itu Maha Melihat Maha Mengetahui Secara Detail Tentang Kondisi Hamba Hambanya Allah Tahu Antum Sedang Susah Terus Ya Siapa Yang Kasih Rizki Allah Ya Udah Kau Minta Amat Allah Datang Amat Allah Kita Perlu Punya Iman Yang Membuat Hidup Kita Tidak Menderita Apakah Orang Kaya Itu Berbahagia Belum Tentu Apakah Orang Miskin Itu Berbahagia Belum Tentu Tergantung Kondisi Imannya Ketika Seorang Beriman Bahwasanya Rizki Itu Sudah Ditetapkan Ketika Kita Berumur 120 Hari Kita Waktu Berumur 120 Hari Dikirim Malaikat Di perut Ibunda Kita Masih Janin Dikirim Malaikat Dicatat Ajelnya Dicatat Rizkinya Dicatat Dia Syatiyun Awsa'i Menderita Atau Berbahagia Masuk Surga Atau Masuk Raka Itu Dicatat Ketika Kita Tahu Itu Terus Tugas Ana Cuma Berusaha Makanya Kalau Cari Rizki Cari Istri Kalau Cari Istri Cari Istri Yang Soleh Yang Antun Kalau Pulang Ke Rumah Tidak Membawa Apa Apa Sang Istri Mengatakan Innalillah Wa Innal Ilahi Hir Wajib Ini Istri Bertakwa Jamaah Ini Istri Bertakwa Dia Tidak Marah Marah Sama Antun Dia Beriman Kita Milik Allah Dan Kita Kembali Kepada Allah Azza Wajib Bukankah Musibah Ketika Suami Tidak Bawa Apa Antun Jangan Marah Antun Kayak Ana Mati Aja Tidak Mas Ana Yakin Pokoknya Antun Sudah Berusaha Maksimal Yaudah Berarti Kita Puasa Hari Nabi Kadang Kala Pagi Kepingin Sarapan Datang Ke rumah Istrinya Ada Yang Bisa Dimakan Kata Istrinya Ada Air Cuma Makan Nabi Mendidik Istrinya Mengatakan Kalau Gitu Hari Ini Aku Berpuasa Itu Bagaimana Tadkala Rizki Antun Tersendat Sendat Amalan Antun Bertambah Pahala Antun Tambah Banyak Ketika Antun Kerja Sibuk Antun Kadang Tidak Bisa Ngaji Sejak Anda Di PHK Alhamdulillah Di Sof Pertama Alhamdulillah Alhamdulillah Nikmat Yang Antun Tidak Merasakan Itu Kecuali Ketika Di PHK Bayangin Bagaimana Nabi Alayhi S.W.T. Mengatakan Kalau orang-orang Tahu Pahala Menjawab Adhan Datang Ke rumah Allah Kemudian Pahala Sof Pertama Mereka Akan Mendatanginya Walaupun Merangkak 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 Sekarang Antun Bisa Datang Di Sof Pertama Ada Sebagian Kita Yang Nggak Pernah Di Sof Pertama Selama Hidupnya Tapi Ada Sebagian Yang Selalu Di Sof Pertama Masya Allah Dia Mengatakan Alhamdulillah Karena Memang Di Masjid Ana Satu Sof Yang Solat Jadi Selalu Motelat Sof Pertama Kita Melihat Ada Masjid Masjid Kayak Gitu Ya Allah Ya Allah Enak Kalau punya Masjid Cuma Satu Sof Jadi Walaupun Telat Sof Pertama Subhanallah Itu orang Orang Pada Tidak Ngerti Pahala Yang Allah Berikan Maka Maka Tadkala Rizkimu Tersendat Sendat Yang Pertama Engkau Harus Beriman Kepada Allah Dengan Takdir Itu Salah Satu Rukun Iman Engkau Sempurna Iman Antu Antu Minabil Qadari Khairihi Wasyari Engkau Beriman Dengan Takdir Yang Baik Dan Yang Buruk Sebagian Kita Kalau Sedang Sukses Apa Yang Dia Katakan Subhanallah Memang Tidak Sia Usaha Anak Antum Sukses Ini Takdir Bukan Usaha Anak Berapa Banyak Orang Yang Berusaha Kayak Antum Tidak Sukses Antum Pernah Lihat Antum Pernah Merasakan Orang Mancing Mancing Di kolam Yang Sama Dengan Umpan Yang Sama Yang Satu Seret Oh Leman Antum Perbaiki Lempar Lagi Dia Narik Lagi Masya Allah Apa Masalahnya Usaha Dia Ketakwaan Dia Takdirnya Dia Maka Disini Jangan Sampai Antum Ketika Sukses Antum Lupa Dengan Takdir Yang Antum Ingat Usaha Perjuangan Sekolah Ilmu Pikiran Enggak Itu Takdir Allah Kasih Sama Antum Apa Kata Allah Tidak Ada Satupun Nikmat Yang Ada Pada Diri Kali Melainkan Itu Dari Allah Azza Wajah Maka Beriman Ketika Susah Pun Beriman Sebagian Orang Kalau Susah Iya Kayaknya Memang Takdir Anak Kemarin Sukses Bukan Takdir Enggak Itu Memang Anak Berjuang Tolong Beriman Kita Beriman Bahwasannya Allah Telah Menatapkan Segala Kalian Kemudian Ketahuilah Bahwa Rizki Dan Ajal Itu Berbarengan Anak Izin Minum Burunya Bismillah Alhamdulillah Rizki Anak Anak Dapat Minum Air Tadi Anak Khutbah Jumat Pas Khutbah Kedua Pas Duduk Anak Cari Air Kodah Banyu Betul Aduh Memang Takdir Itu Takdir Itu Bicara Rizki Masa Anda Mau marah Marah Sama Panit Enggak Sudah Memang Takdir Ustadz Tidak Dapat Air Sabar Ustadz Kadangkala Ustadz Terlalu Diingatkan Bicara Rizki Dan Ajal Itu Bersamaan Nabi Nabi Alayhi Salatu Assalam Pernah Mengatakan Inna Huu Laisa Syai'un Yukarribukum Minal Jannah Wa Yubaidukum Anin Nar Illa Qad Amartukum Bih Kata Nabi Assalam Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Mendekatkan Kalian Ke Surga Dan Menjauhkan Kalian Dari Apin Raka Melainkan Aku Sudah Perintahkan Kepada Kalian Dan Tidak Ada Satupun Perkara Yang Mendekatkan Kalian Ke Raka Dan Menjauhkan Kalian Dari Surga Melainkan Aku Sudah Larang Kalian Untuk Melakukan Lalu Beliau Mengatakan Jibril Dia Telah Menghempuskan Di jiwaku Apa yang Dihempuskan Jibril Jiwa Nabi Assalam Tidak Akan Mati Seseorang Kecuali Rizkinya Sudah Lengkap Loh Ustaz Ya apa Dia mati Ustaz Tinggalkan 10 Milyar Ustaz Iya Bukan Rizki Dia 10 Milyar Itu Rizkinya Dia Sudah Habis Makanya Dia mati Untuk pernah Melihat Atau Merasakan Kondisi Orang Yang sakit Parah Tahu-tahu Sadar Sehat Di ICU Ana Kemarin Jagain Mertua Di ICU Beberapa Hari Nanti Ketika Kita Di luar Nunggunya Kalau Sudah Ada Panggilan Itu Semua Yang Nunggu Itu Diem Oh Fulan Kalau Sudah Dipanggil Itu Mereka Bersegera Masuk Ke ruang ICU Tahu-tahu Yang keluar Jenazah Allah Mati Ada Kemarin Yang keluar Pindah Kamar Seneng Keluarganya Pindah Kamar Masya Allah Ibunya Kepingin Apa Kepingin Ini Itu Dikasih Semuanya Habis Gitu Mati Ada Rizki Yang belum Nyampe Kepada Dia Dia Harus Sadar Kalau Ditetapkan Rizkinya Ada Lima Sate Kambing Belum Dia makan Rizki Maka Dia harus Bangkit Dari Pingsannya Atau Komanya Dia makan Setelah itu Mati Ada yang Minta Jus Ketika Bapaknya Sadar Bapak Jus jeruk Ya Bismillah Dibelikan Jus jeruk Dikasih Ke orang Tuanya Beberapa Sendok Dikasih Habis Gitu Bapak Mati Karena Ada Jeruk Yang Tertulis Dalam Catatan Dia Belum Dia Habiskan Yang Tersisa Fathari Kuhul Innas Punya Orang Yang Tersisa Itu Maka Banyak Orang Menimbun Harta Bukan Milik Dia Dia Cuma Kerja Capek Taruh Lagi Taruh Lagi Punya Siapa Punyaku Kata Anaknya Belum Tentu Pak Belum Tentu Ada Anak Yang Bapaknya Sakit Dia Pikir Kok Bapak Mati Yang Mati Dulu Sebelum Bapaknya Ada Bapak Yang Ngantarkan Anaknya Kekuburan Nguburkan Anaknya Kenapa Semua Punya Ajal Dan Punya Rizki Antum Pernah Melihat Ada Orang Bapaknya Kaya Raya Sukses Ketika Anaknya Masih Kuliah Sekolah Ketika Anaknya Sudah Bekerja Masing Tahu Rizki Bapaknya Ini Berkurang Bukan Berkurang Sebenarnya Selama Ini Itu Rizki Anaknya Cuma Lewat Bapaknya Ada Kejadian Di Surabaya Anda Dengar Cerita Ada Satu Orang Pihara Anak Yatim Sampai Akhirnya Anak Yatim Itu Dinikah Sampai Besar Lalu Bapaknya Meninggal Bapak Asuhnya Ini Meninggal Dunia Dibagilah Warisan Kayak Raya Bapaknya Dibagilah Warisan Yang Anak Yatim Ini Kan Gak Dapat Warisan Sudah Gak Dikasih Sama Anak Anak Gak Dikasih Sudah Subhanallah Ternyata Yang Rizkinya Banyak Itu Anak Yatim Itu Jadi Kayak Raya Dia Anak Anak Yang Dapat Warisan Ini Bangkrut Semuanya Supaya Kita Sadar Tidak Kita Pegang Uang Banyak Belum Tentu Rizki Kita Ini Punyanya Anak Ini Punyanya Ini Punyanya Itu Karena Semua Sudah Ditetapkan Terus Apa Kata Nabi Ketika Menyebutkan Manusia Tidak Akan Mati Kecuali Rizkinya Sudah Sempurna Makan Tentu Jangan Takut Selama Kepala Antum Masih Bergerak Berarti Masih Punya Rizki Ada Satu Orang Mengatakan Antum Kalau Tidak Bisa Makan Namu Bertamu Ke rumahnya Temen Anda Punya Fulus Datum Assalamualaikum Abis Isya Kadang Temennya Eh Afan Tidak Terima Tamu Belum Rizki Datang Ke rumah Kawannya Subhanallah Wallah Rizki Ini Bener Antum Sudah Ditanggung Rizki Kemudian Kata Nabi S.A. Fattakullaha Wa Ajmilu Fittalat Kalau Sudah Antum Punya Keimanan Rizki Ditetapkan Berbarengan Dengan Ajal Maka Berbuat Baiklah Dalam Mencari Itu Rizki Disuruh Menyari Sama Nabi S.A. Bukan Disuruh Tidur Jangan Pernah Berfikir Karena Sudah Ditetapkan Rizki Berarti Anda Tinggal Nunggu Iya Antum Tinggal Nunggu Tapi Dengan Usaha Nabi S.A. S.A. Mengatakan Fa'ajmiru Fittalat Wa La Yahmilannakum Istibfa'ul Rizki Jangan Sampai Kena Penyakit Istibta' Istibta' Rizki Itu Tadi Rizkinya Tersendat Sendat Ya Allah Kapan Anda Punya Rumah Kapan Anda Punya Mobil Kapan Anda Punya Motor Kapan Dia Mulai Merasakan Lambat Dia Fulal Lu Ganti Mening Motor Anda Belum Ganti Ganti Jangan Sampai Perasaan Lambatnya Rizki Kata Nabi S.A. Akhirnya Engkau Melakukan Kemaksiatan Berapa Banyak Orang Karena Rizkinya Lambat Lama Tidak Punya Rumah Dia Akhirnya Menggunakan Sistem Riba Motor Riba Nikah Utang Riba Juga Jaman Ada yang Seperti Jaman Jangan Sampai Kata Nabi S.A.W. Kenapa Yang Disisi Allah Nggak Bisa Diraih Kecuali Dengan Ketaat Maka Berapa Banyak Orang Yang Kaya Raya Tapi Tidak Mendapat Manfaat Dari Hartan Nggak Dapat Manfaat Untuk Pernah Lihat Tukang Sayur Ada Tukang Sayur Di Sebuah Pasar Ini Dia Itu Buka Pake Amben Di Depannya Tukunya Meracang Orang Kaya Dia Buka Tukang Sayur Pake Amben Masya Allah Tukang Sayurnya Berangkat Umroh Tukang Sayurnya Berangkat Haji Yang Punya Tuku Besar Tidak Berangkat Umroh Wala Haji Tadi Yang Di Sisi Allah Tidak Bisa Diraih Kecuai Dengan Ketahan Berapa Banyak Orang Tidak Bisa Salat Malam Padahal Sehat Bisa Masya Pemain Bola 45 Kali Dua Lari Di Lapangan Ke Mesjid Tidak 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 Mau Ke Mesjid Ke Kanan Kekiri Padahal Dilewati Mesjid Yang Di Sisi Allah Tidak Bisa Diraih Kecuali Kecuali Ketaatan Kepada Allah Maka Jangan Sampai Yang Merasa Tersendat Rizkinya Akhirnya Dia Ambil Jalan Pintas Pikirnya supaya banyak rizkinya Yang ada bala Ketika kita Mencari rizki dengan cara yang tidak Allah Rizki itu ada dua macam Di dalam sebuah asar yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Talib Kepada Wakil ibn Jarrah Ali mengatakan Rizki itu dua Yang satu rizki yang engkau harus mengusahakannya Ada rizki yang memang kita mendapatkannya dengan usaha Allah sudah tetapkan sebab-sebabnya Tapi ada rizki yang mencarimu Wallah jamaah Ada orang di rumah Duduk-duduk di rumah Kok kepingin martabak Tahu tuh tetangga Assalamualaikum Kirim martabak Ya Allah Itu rizki yang mencarimu Maka kadangkala Antum Dapat Pulsa nyasar Loh Siapa kirim pulsa Itu rizki yang kita tidak mencarimu Tapi ada satu orang Tahu-tahu masuk ke rekeningnya Beberapa miliar Langsung ditangkap KPK Padahal dia gak tau Ya dia gak sampai masuk Ya ada uang masuk Aliran dana yang tidak jelas Tapi yang jelas ada rizki yang mencari Yang kita kalau bicara usaha Gak bisa diusahakan Rizki yang mencari Seperti hadiah Rizki yang mencari kita Warisan Antum bisa nyari warisan Anak bapaknya kok miskin Ya anak mau pindah Bapak aja cari yang kaya Bisa Dan subhanallah Ada orang yang ingin Bapaknya panjang umur Tapi ternyata bapaknya meninggal Ada kemarin cerita kawan Yang satu dapat warisan 30M Masih SMA mungkin jelas Itu rizki yang mencari Yang Allah Azzawajal mengatakan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan kasih solusi Dan Allah akan kasih rizki Dari arah yang Tidak disangka-sangka Antum gak pernah membayangkan Kok bisa Dapat uang ini Karena biasanya Kalau sudah Uang itu habis Ya ma Mikir Sopo deh utang Kita mau nagih Gitu ya ma Ini uang kita Kita datang ke rumah orang itu Dia juga gak punya uang Gak bisa bayar Ngomong apa gitu Berarti ya mungkin bukan rizki Bahkan ada yang sampai mati orang itu Gak bayar hutang Ya bukan rizki antum sudah Uang itu kadang-kadang Akhid batifillah Apa kunci-kunci rizki Selain usaha Karena kebanyakan kita itu Kalau bicara rizki Ya usaha Melamar kerja Ada banyak ternyata Kunci-kunci rizki Yang pertama Beristighfar Bertobat Kepada Allah Karena diantara Yang menyebabkan Rizki tersendat itu Dosa Sesungguhnya hamba Kata Nabi S.A.W Dihalangi dari rizki Gara-gara Dosa Yang dia lakukan Maka antum istighfar Mohon ampun Sama Allah Keluar nanti Abisulat Isya Hilang sandalnya Ana Antum akan menyalahkan Orang yang mencuri Yang mencuri salah Coba antum berpikir Kenapa kok sandalnya Ana Padahal ini lebih bagus Dari punya Ana Seharusnya punya dia Yang hilang itu Mungkin salah Malingnya Tidak-tidak salah Malingnya Bener Ngambilkan di lantunya Dosa Beristighfar Mohon Sama Allah Nabi Nuh A.S.A.W Mengatakan kepada Kaumnya Jaman Bersisa Sudah Kita dengarkan Adhan dulu Terima kasih Oh Allah Aku 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 Ku Aku 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 Kom Aku Aku Wak Ashradu ala ila fa'la Allah Ashradu ala ila fa'la Allah Ashradu ala muhammad rasulullah Ashradu ala muhammad rasulullah Ashradu ala ila fa'la Allah Ashradu ala ila fa'la Allah Ashradu ala ila fa'la Allah Ashradu ala ila fa'la 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 Allah itu maha pengampun Allah akan kirimkan air hujan yang deras yang bermanfaat buat kalian Ada air hujan yang menyebabkan banjir Rizki itu hilang Banjir Bermuda ala ila fa'la Wa jannab dikasih taman-taman Kebun-kebun fila-fila Wa ija'allakum anhar Allah bikinkan buat kalian sungai-sungai Allah Allah berjamal Istighfar Duduk sekali duduk Istighfar 100 kali Itu dilakukan oleh Nabi Alayhi salatu wassalamu Kemudian yang kedua Bertakwa kepada Allah Laksanakan perintah Allah jauhi larangannya Kita itu kau melaksanakan perintah Kadangkala mudah Tapi menjauhi larangan sulit Padahal yang namanya takwa itu Menjalankan perintah menjauhi larangan Sebagian kita yang udah hijrah Udah belajar Merasa dia udah bertakwa Padahal kata Nabi SAW Ibtakil maharintakun a'badennas Kau mau jadi orang bertakwa Jauhi yang haram-haram Kau mau jadi orang yang paling ahli ibadah Sebagian kita berpikir Ahli ibadah itu Yang selalu baca Qur'an Yang selalu di sob pertama Oke Itu termasuk orang ahli ibadah Tapi yang paling ahli ibadah Adalah orang yang meninggalkan Yang haram-haram Dan melaksanakan perintah Allah Dan tadi kita udah bacakan ayatnya di surat At-Tolak ya Surat At-Tolak ini Biasanya orang kalau mau bercerai itu bingung masalah Masa depannya Gimana nanti anak-anak Ada seorang perempuan Dia sudah diceraikan tiga kali sama suaminya Kemudian suaminya balik lagi Si istri tetap mau Karena urusan pulus Padahal udah gak boleh Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan kasih solusi Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Karena sebagian kita itu sudah kadung seperti nyusu Yang nyusu di perusahaan Yang nyusu di kantornya Dia berpikir Ya sudah dari sini Anak kalau keluar dari sini gak bisa hidup Gak bisa makan Seorang perempuan berpikir Anak cuma ibu rumah tangga Ustaz Kalau anak diceraikan Bagaimana hidup anak Kemana Allah yang selama ini memberikan rizki kepadamu Engkau dulu belum bisa apa-apa di perut ibundamu Allah kasih rizki Engkau belum bisa berjalan Belum bisa ngomong Belum bisa bergerak Allah kasih rizki Kok sekarang sudah besar Sudah bisa berusaha bingung Kadangkala tadi imannya lemah Bertakwa kepada Allah Jangan bergantung sama suami Ketika suami menceraikan Ya kau memang kau masih cinta Katakan Innalillah Wa inna ilahi roji'un Ada suami yang diceraikan Ada istri yang diceraikan suaminya Alhamdulillah Anak ingin pisah Ada jemaah Tapi ada istri yang beranggapan Itu musibah dia cerai sama suami Maka dia katakan Innalillah Wa inna ilahi roji'un Kita ingat sama Allah Yang kasih rizki Allah Bukan suaminya Yang kasih rizki Allah Bukan tempat kerjanya Ketika antum di PHK Dikurangin gajinya Antum tenang Kenapa? Inna Allah Wa razza Yang kasih rizki Allah Bukan tempat ini Bertakwa kepada Allah Yang ketiga Bertawakal Tawakal yang sebenarnya Tawakal itu Artinya Percaya Dan menyerahkan Menggantungkan Serta menyandarkan Kepada yang kita percaya Siapa yang kita percaya Allah Allah mengatakan Wa alallahi Fatawakal In kuntum Muminin Kepada Allah Tidaklah kalian bertawakal Kalau kalian Orang-orang yang beriman Nabi alaih s.a.w mengatakan Kalau kalian Bener Tawakalnya kepada Allah Bener Kita ini kadang-kadang Masih bersandar Kepada uang kita Aman Masih ada Mobil Masih ada ini Namanya Tawakal Sama Allah itu Berlepas Dari semua Ketergantungan Usaha Upaya Hanya sebab Kalau Allah Tidak menakdirkan Tidak bisa Kita lihat Kalau Allah Ingin menghabiskan Harta manusia Allah Bakar rumahnya Berapa banyak Kita melihat Satu kampung terbakar Itu cuma sebab Maka tidaklah kita berserah diri Sama Allah Kalau kalian bener Tawakalnya Sama Allah 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 akan kasih rizki Kepada kalian Seperti Allah Memberikan rizki kepada Burung Pernah Lihat burung Punya ATM Atau Punya kulkas Burung Berangkat Ketukusab Beli kulkas Baru sana Lihat Dan jumlah Burung itu Lebih banyak Daripada jumlah Manusia Kadang-kadang Orang mau Menghalangi burung Dari rizkinya Untuk melihat Di sawah Mana umprit Sama orang Diusir lagi Diusir lagi Yang tukang usir Tidur Burungnya makan Allah akan kasih rizki Seperti Allah Membuat rizki kepada Tuhan Burung itu berangkat Dari rumahnya Di pagi hari Pagi hari Islami burung itu Makanya kalau Antum mau Bertawakal seperti burung Pagi hari Udah bangun Udah baca doa Allahumma Ini yas'aluka ilman Nafi'an Warizqon toiban Wa amalan mutaqabbala Abis gitu Bismillah Allahumma Mutuahya Abis gitu Bangun Kerjo Ada orang Abis baca doa itu Bismillah Amutuahya Ya gimana Ustaz Allah di PHK Ustaz lu bangun nantung Cari Seperti burung Keluar pokoknya Pokoknya Keluar Bagaimana Nabi Alayhi sholat Ustaz mendidik Umatnya Untuk berangkat ke hutan Cari kayu Berangkat Makanya kalau Antum lihat Ada orang-orang yang Nyari Botol-botol Itu kayak burung Dia enggak tahu dapat apa enggak botol hari ini Ya Allah Dia datang Dia buka tempat sampah Oh Dia buka lagi Enggak Allah Allah akan kasih rezeki Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung Yang pagi hari dia enggak tahu mau makan apa Enggak tahu burung Yang penting berangkat Tapi pulang kenyang burung itu zaman Kalau masih punya rezeki burung itu kenyang Tapi kita lihat ada anak-anak burung yang sudah Ya rizkinya habis Tahu-tahu mati di sana Di mana di rumahnya Bapak ibunya Ditangkap Ya sudah Ini kehidupan Tapi engkau bertawakal seperti burung Bukan berarti enggak boleh nyimpen uang Boleh nyimpen uang Enggak ada masalah Tapi hatinya Tidak bergantung kepada simpananmu Tapi bergantung sama Allah Assawajal Kemudian yang keempat Fokus ibadah Niatkan ibadah Niatkan ibadah Antum bekerja pun niatkan ibadah Usaha niatkan ibadah Orang yang fokus ibadah jamaah Semua diniatkan untuk mengabdi kepada Allah Allah akan mudahkan Tidak tentu Kemudian yang kelima Berangkat haji dan umroh Loh saat aneh ini Tersendat-sendat Berangkat haji dan umroh Yang punya rizki Berangkat haji Ini kan wajib haji Berangkat kau haji Jangan takut Uangmu habis Karena haji Karena sebagian orang Sekarang ini Kalau mau haji Bayar berapa jamah Kalau yang reguler itu 40 juta Kalau yang plus Ya ada yang 12 ribu 12 ribu USD Kalau yang Furoda Yang tahun ini Bayar langsung berangkat Bisa sampai 20 ribu YS Wah 100 juta Oh ini Avanza Jadi kadang-kadang orang itu berfikir Betul Itu uang itu Seakan-akan habis jamah Dia setorin Hilang uang itu Tidak akan kembali Oh itu pembuka rizki Jangan takut Setelah haji punya rizki Berangkat umroh lagi Kata Nabi Kata Nabi Tabi'u Bainal haji Berulang Berulang kali itu Ya Haji apa Haji syaitan Atau apa Pernah ada ungkapan seperti itu Enggak Enggak bener Berangkat haji lagi Tapi tolong hajinya yang mabrur Haji mabrur itu Diantar tandanya Dia itu Ketika pulang Suka berbagi Kepada orang lain Suka menyebarkan salam It'amut to'am Wa ifsya'us salam Kata Nabi SAW Tapi kalau orang berangkat umroh Berangkat haji Tetangganya kelaparan Oh ini gak bener Haji yang bener Itu menghapuskan Kefakilan dan kekufuran Anda masih ingat Jemaah Orang Madiun Atau orang kediri Ketika Anda wawancarai Anda tanya Dia Waktu itu Jadi Jadi reporter radio Di Medina itu Anda tanya Bapak udah berapa kali Haji Bapak Alhamdulillah Pausat Tiga kali Kalau antum lihat wajahnya Lihat pakaiannya Ya Allah Gak pantas gitu loh jemaah Kalau dikatakan dia orang kaya Dia ngomong Alhamdulillah sudah tiga kali Ustaz Saya tanya Semuanya plus Bapak Iya plus Ustaz Ya apa ceritanya Kok tertarik untuk haji lagi Haji lagi Dia ngomong Ketika anak haji pertama Ma istri Anda ngomong sama istri Nanti kalau kita punya rizki Jadi kita bangun masjid aja ya Kata dia Oh iya Mas Insya'Allah Pulang Ustaz Haji itu Alhamdulillah Usaha kita sukses Kita punya rizki Kita bisa bangun masjid Ustaz Habis gitu dikasih rizki lagi Sama Allah Azzawajah Akhirnya kita daftar haji lagi Pas haji kedua Anda ngobrol sama istri Nanti kalau punya rizki mau apa gitu Insya'Allah kita Ngaspal jalan di kampung yuk Supaya orang-orang enak jalannya Pulang haji kedua Ustaz Masya'Allah dikasih rizki lagi Sama Allah Ustaz Kita ngaspal jalan di kampung Allah tambahin rizki kita Daftar lagi harus Yang ketiga kali Itu kalau antum yakin Tapi ada orang yang perhitungan Ustaz Ini kalau buat modal usaha Diputer Biara sapi Sapi ini mati kafe Kadang-kadang orang berpikir itu Itu dia ingin uangnya bagaimana Bertambah Berangkat Haji itu Berangkat Itu termasuk pintu rizki Kata siapa Kata Nabi A.S. Jadi jangan hanya berpikir Kita keluar duit Ustaz Kalau usaha kan Masih Memungkinkan akan kembali Antum berangkat haji Antum investasi Buat akhirat antum Niat kan buat akhirat Tentunya dihapuskan dosa Insya'Allah rizkinya ditambah sama Allah Kemudian yang keenam Silatur Rahim Udah tau tuh kita hadithnya Man ahabba'an yubsatolahu fi rizkih Wa yunsa'lahu fi atharih fal yasir rahimah Yang ingin diluaskan rizkinya Yang ingin rizkinya gak tersendat-sendat gak seret Silatur Rahim Yang ingin dipanjangkan umurnya Silatur Rahim Apa silatur Rahim itu? Silatur Rahim itu Siapa? Apa silatur Rahim? Nah Siapa yang tau? Nah Hubungan Ya menghubungkan keluarga Ada hadiahnya Oh no masjidnya Saakan masjidnya Didoakan Mungkin kurang silatur Rahim masjidnya Nah silatur Rahim itu sebetul disebutkan Bapak tadi Menyambung Atau berbuat baik sama kerabat Berbuat baik sama kerabat kita Bukan sama sahib Ada yang namanya Al-Uhuwah Al-Islamiyah Kita saudara sesama umat islam Tapi ada Al-Rahim Al-Arham Itu kerabat kita yang satu mba Satu kakek Atau coba cari Anak ini sudah lama gak Kepaman anak Umpamanya Anak ini sudah lama gak Ketemu sepupu anak Walau WA dia Walau apa Silatur Rahim Malam ini yang belum punya grup WA Bikin grup WA Grup WA Satu kakek Dari Bapak Dari Ibu Gunakan itu kesempatan Untuk berbuat baik sama kerabat kita Walaupun cuma saya Assalamualaikum Masya Allah Anak punya grup ini Kadangkala anak punya Punya paman itu Subuh-subuh Cuma tulis apa Assalamualaikum Subuh-subuh Subuh Masya Allah Anak lihat ya Allah Paman anak kirim itu Dan Gunakan itu Waktunya tanya jawab Si Turung Mali Urusan Rizki seret ini Ya bentar lagi 5 menit lagi Tanya jawab Nah Silatur Rahim berbuat baik sama kerabat Antum mencari tahu Sebagian orang ini Yang sudah Yang merantau ya ke Surabaya Di antara pintu Rizki itu merantau Merantau Betul Yang merantau kesini Jangan lupa semain di kampung Bapak anak ibu anak sudah habis Sudah meninggal dunia Ustaz Ya sudah Antum berangkat ke kampung Nyambangi paman-paman Keponakan-keponakan Sepupu-sepupu Sambangi mereka Ketemu sama mereka Lihat kondisi mereka Oh yang ini butuh bantuan Yang ini kayaknya Perlu biaya sekolah Itu penting jaman Membuka pintu Rizki Dan menambah waktu kita Kebanyakan orang di kota besar itu Enggak silaturahim Apa penyebabnya Enggak punya waktu Enggak punya waktu Ustaz Sibuk anda bekerja Antum kepingin punya Tambahan waktu Selaturahim Ditambah waktu Dan Alhamdulillah Kalau bicara berbagi sekarang Bisa kirim Telepon aja Bisa langsung dikirim Sekarang Antum dari sini Tinggal pesen dikirim Masya Allah Masya Allah Ada kemudahan Maka Selaturahim Enggak harus berkunjung ya Bukan bertamu Kalau kita bisa bertamu-bertamu Tapi kalau enggak bisa Paling enggak kita kirim hadiah Buat mereka Ucapan salam kepada mereka Kemudian yang Ketujuh Berinfak Persaudakoh itu juga Membuka pintu Rizki Karena tiap pagi Ada malaikat yang berdoa Allahumma A'ti munfiqan Khadafat Ya Allah Berikan kepada orang yang suka Berinfak itu Ganti Dan berikan kepada orang yang Kelit itu Kebinasaan Kemudian yang Kedelapan Menanggung Atau Berinfak Buat Para penuntut ilmu Agama Karena pernah di masa Nabi SAW Ada seorang sahabat yang mengadu Ya Rasulullah Ana ini kerja Capek Ini ana punya adik Belajar terus di tempatmu Ya Rasulullah Apa kata Nabi SAW Boleh jadi Engkau dapat Rizki Gara-gara adikmu Jadi ada kakak Kadang kalah ya Dia rela capek Demi adik-adiknya sekolah Gak ada masalah Insya Allah Itu akan membuka Rizki buat Antum Antum cari Anak-anak yang gak mampu sekolah Antum tanggung Khususnya yang belajar ilmu agama Jemaah ya Insya Allah Allah mudahkan Rizki Antum Kemudian yang ke Berapa? Sembilan Sembilan Jemaah Berbuat baik kepada orang-orang yang lemah Kata Nabi SAW Apakah kalian dikasih Rizki Dikasih pertolongan sama Allah Melainkan gara-gara orang-orang yang lemah Di antara kalian Jadi orang kaya nih jemaah Sebenarnya kalau gak ada orang lemah Gak jadi orang kaya Tentu bisa bayangin ya Orang lemah saya gak mau jual beras Sama orang kaya Bapak Yoi Standur Tiwi Bayangkan orang kaya Kalau dia harus nanam sendiri Yang piara ayam gak akan berikan kepada orang-orang yang Atau ngeliat yang piara ayam siapa? Orang-orang miskin jemaah Yang kerja bersih-bersih sampah siapa? Orang-orang miskin Negeri ini bisa bersih karena banyak orang miskin Kita masih bisa terus menanam Bisa makan juga Karena banyak orang-orang miskin Maka berbuat baiklah kepada mereka Kalian dikasih Rizki gara-gara mereka Kemudian yang terakhir Berhijrah Yang punya kesulitan di kampungnya Di tempatnya Silahkan dia pindah ke tempat lain Yang lebih baik Untuk menuntut ilmu Yang agamanya lebih baik Jangan takut Antum berfikir nanti Ana makan apa di sana Kalau niat Antum benar Allah akan mudahkan Rizki buatkan Yang penting niatnya Barakulufiq Kita mungkin masuk ke sesi Tanya jawab jamaah Nah Ana mau bertanya Dulu Ana terjebak dalam dosa pacaran Kemudian Ana ingin berhenti dari dosa tersebut Dan Ana menikah dengan pacar Ana Tapi secara agama Dikarenakan istri Ana masih kuliah semester akhir Insyaallah Ana nanti akan nikah secara negara Setelah istri Ana selesai kuliah Pertanyaan Ana Ustadz bagaimana cara taubat yang benar terhadap dosa Ana dahulu Ya Jemaah Banyak Dosa yang menjadi penutup Rizki kita Ada orang yang kasih Rizki sama Allah Terus padahal dia berbuat dosa Itu namanya istidroj Agar dia gak bertobat Dan mati dalam kondisi melakukan dosa Alhamdulillah Antum Bertobat kepada Allah Caranya bagaimana Yang pertama Antum harus menyesali Menyesali Meninggalkan perbuat dosa itu Dan bertekad untuk tidak mengulangi Lalu perbanyak Amal soleh Perbanyak Amal soleh Insyaallah dengan cara seperti itu Semoga Allah Mengampuni dosa dosa Bagaimana status pernikahan Ana Kalau secara agama Kalau pernikahan itu Sah secara agama Dan Dinikahkan oleh walinya Ada dua saksi Ada mahar Ada ijab kabur Insyaallah sah secara agama Gak ada masalah Tinggal yang berkaitan dengan catatan Negara ya Karena itu Harus dilakukan di Di KAU Terus nikah ini mudah Jangan dibikin ruat Nikah itu gak harus digedong Gak harus ngundang orang banyak Walimah Sunnah Gak wajib Antum punya rizki Masya Allah Kemarin pandemi itu Masya Allah Ada orang yang menikah Yang hadir cuma 30 orang Itu pun kasih nasi kotak Alhamdulillah Itu bisa kita lanjutkan sekarang Jadi nikah Antum kalau nasi kotak Gak usah terlalu nasi kotak Anah sati Medura aja usah Iya Pulang dari masjid Isya' Ayo jamaah ke rumah anak Walimah Ada sati Fadol Sati Dukung jamaah Kita jangan Mempersulit diri kita sendiri Dengan hal-hal yang Tidak penting Yang kadangkala hanya Untuk berbangga Banggaan Dulu Itu kalau nikah gak ada souvenir Jaman Sekarang Antum lihat Harus ada souvenirnya Kalau gak ada souvenir Gak enak Sama tetangga Apalagi kalau pulang Harus ngasih apa Besek ya Kasih besek Kasih berkat ke orang-orang itu Kalau Antum mampu Silahkan Tapi gak mampu Jangan memberatkan diri Oh apa kata orang Biar orang berbicara Daripada Antum harus berhutan Akhirnya susah Malam Malam pertama Ini ada malam pertama Ini ada malam pertama Istri ini ngeliat Suami ini ngeliat Istrinya Mas apa Mas Mikiri utang itu Gara-gara kawin Di awakmu Itu kan kesian jamaah Jadi jangan sampai Jangan sampai Tadi Antum menikah Kalau mau kekawas Kekawas Secara negara dateng Kita mau nikah Resmi Cuma walimahnya ditunda Nanti kalau punya rezeki Gak apa-apa Walimahnya ditunda Kalau punya rezeki Jadi gak harus walimah itu berbarengan Ada yang nikahnya tahun ini Walimahnya tahun depan Dilihat Kok sudah punya anak Kata Diantum Iya kita nikah udah tahun lalu sebenernya Cuma kita ingin walimah sekarang Gak apa-apa Gak apa-apa Ini pertanyaan kedua Masya Allah Anak cuma dikasih jatah Tiga pertanyaan Ini pertanyaan terakhir berarti Jika menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi Dengan tujuan supaya istri anda bisa fokus skripsian Agar tidak stres Mohon solusinya Nah Jadi Menunda kehamilan Atau mengatur kehamilan Itu gak apa-apa Tapi jangan membatasinya Kecuali ada sebabnya Ada orang Nggak anak dua anak cukup Pak Harto berapa anaknya Berapa Pak Harto anaknya Lima Betul gak ma Bung Karno berapa anaknya Buh banyak Mereka jamaah Wadah ada masalah Rizkinya masing-masing Jadi orang kadangkala berpikir Dua anak cukup Kenapa Ustaz Kau banyak anaknya Gimana sekolahnya nanti Ini ada orang Anaknya lahir Ya Allah Ya Allah Ini baru lahir Nanti dia punya rizki sendiri Dan tidak makan rizki bapaknya Kata Allah Nahnu narzukuhum wa'iyakum Allah mengatakan Kami kasih rizki kepada anak-anak kalian Dan kepada kalian juga Supaya jangan sampai orangtuanya terbebani Ketika dia mikir Sampai ada yang menggugurkan Jaman Ketika Allah Ustaz Anak belum siap Punya anak Ustaz Kenapa Anak masih ngontrak rumah Ustaz Terus kau lahir Allah Ustaz Lihatlah Bukan cuma anak Antum semua merasakan Ketika Antum bujangan Antum punya apa Ketika Antum menikah Ada orang yang bujangan Enggak punya mobil Rumah ngontrak Setelah menikah Alhamdulillah Punya rumah Setelah punya anak Punya mobil Supaya Allah Anak itu bawa Rizkinya sendiri Maka jangan pernah takut Insya Allah Habis sudah pertanyaannya Jaman Terimaafan Jaman karena memang Ana dikasih batasan Pertanyaannya cuma tiga Yang sudah bertanya Belum dijawab Jangan khawatir Insya Allah Bisa Oh bisa lagi Jaman Masya Allah Lanjut lagi Jaman Bukankah Kita diberitakan Untuk punya banyak anak Punya anak banyak Iya Jaman Bismillah Niatkan punya anak 20 Walaupun lahir cuma 7 Alhamdulillah Tapi kan pahala niat Sudah Sudah dapat Jaman Di Jember itu Ada satu orang Kepingin punya anak 40 Jaman Dia nikah Nikah Beberapa wanita dia nikah Kalau tidak punya anak Dia caraikan Karena memang dia nikah Kepingin punya anak Sampai anaknya Kalau tidak salah 32 Tapi bapaknya mati Tidak sampai 40 Itu rizkinya cuma 32 Antum paling tidak Separuhnya Bagaimana Sikap kita ketika Takhayyul Kurafat di masyarakat Benar-benar terjadi Namun Namun kita disalahkan Ketika kita tidak Mengikuti Tidak mengikuti mereka Cuma ini berkaitan dengan rizki Banyak ya Tempat-tempat yang diakini Bisa memudahkan rizki Ada yang di gunung ya Gunung apa? Gunung Kawi Alas Purwo Ada tempat-tempat Ada yang modelnya di mana? Di lautan Mereka supaya rizkinya lancar Dia potong sapi Melarungkan kepala sapi Coba sebelum melakukan itu Orang-orang kita ajak berfikir Apakah memang Allah Meminta kita melakukan itu? Apa tidak? Kalau itu hanya inisiatif kita Apakah inisiatif kita Sesuai dengan yang diajarkan Allah Dan Rasulnya? Apa tidak? Kalau tidak tinggalkan Karena sebagian berfikir Kalau kita tidak melakukan ritual ini Ikannya Jadi sedikit Pak Ustadz Loh Yang ngasih makan ikan itu siapa? Allah Minta sama Allah Jangan sampai kita melakukan Hal-hal yang tidak disyariatkan Kadang-kadang kita terpaksa mengikutinya Kita tinggalkan Kita minta maaf Kita akan dicap sebagai orang yang tidak sosial Kadang-kadang dengan mereka Betul Kita minta maaf Laksanakan yang diperintahkan Berbuat baik kepada tetangga Nolong tetangga yang susah Ketika ada acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat Antum minta maaf Insya Allah masyarakat Akan memaklumi antum Tapi kalau antum yang sunnah tidak dijalani Menutup diri Tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat Tidak pernah membantu tetangga Maka antum akan disalahkan kepada masyarakat Maka tolong Berbuat baiklah kepada tetangga Insya Allah tetangga akan memaklumi antum Antum Kalau dikatakan Afon Anda tidak bisa ikut acara yang seperti ini Minta maaf Kalau acara-acara yang lainnya Insya Allah Anda ikut Insya Allah dimaklumi sama masyarakat Barakallahu alaikum Tapi ini kayaknya pertanyaan terakhir Ustadz Anda sudah bekerja Insya Allah tetap Namun Anda masih takut untuk menikah Karena takut kekurangan Banyak suami istri cerai karena faktor ekonomi Mohon nasihatnya Jemaah orang menikah itu Tidak harus punya kerjaan tetap Tapi harus tetap bekerja Faham gak itu Jadi kadangkala orang tua ini Mau menerima menantu Ditanya Kamu kerja apa Kalau kerjanya Dia mengatakan Anak kerjanya serabutan Waduh repot ini anakku Kalau dapet ini Boleh jadi yang punya pekerjaan tetap di PHK Berapa banyak yang sudah sukses bangkrut Kalau cari menantu Cari menantu yang semangat bekerja Bukan punya pekerjaan tetap Artinya dia tetap bekerja Tentunya orang itu yang Yang agamanya baik dan akhlaknya mulia Kalau dikatakan disini takut menikah Karena Takut kekurangan Allah Azza wa Jalim Di antara yang membuka pintu rizki ini Menikah Jemaah Allah mengatakan Wa angkihul ayama minkum Wassalihina min ibadikum wa imaikum Iyakunu fukara Yubnihmullah min fadli Kalian nikahkan tuh Ya yang perempuan-perempuan yang jumlu-jumlu Baik itu perempuan baik itu laki-laki nikahkan Kalau mereka fakir Allah yang akan kasih dari karunianya Allah Makan tuh jangan takut Kemudian Nabi alaih s.a.w menyebutkan Ada tiga orang yang mendapatkan jaminan dari Allah s.w.t Allah akan mencukupi dia Salah satunya Wanakih Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya Bukan menikah karena berzina Banyak orang menikah karena takut aib Bukan Tapi dia menikah karena untuk menjaga kehormatan dirinya Maka antum yang takut tadi Niatkan untuk menjaga kehormatan diri antum Urusan rizki Antum yakin Dari awal anda sampaikan bicara iman tadi Dengan takdir Allah azzawajal Istri antum tidak makan rizki antum Anak antum tidak makan rizki antum Terus yang dimakan rizki mereka Yang dimakan rizki mereka sendiri Kemudian kalau pertanyaannya Karena banyak suami istri cerai Gara-gara faktor ekonomi Karena banyak orang menikah Gara-gara ekonomi Perempuan dinikahi karena apa? Karena empat hal Karena kaya Karena cantik Karena bangsawan Yang keempat Karena agamanya Nabi menyebutkan agamanya Alayhi salatu salam terakhir Kadang-kadanglah agama ini Diabaikan sama orang jemaah Maka Nabi mengingatkan Fadfar bidaatid din taribat Beruntunglah engkau Kau dapat perempuan yang agamanya baik Selamat engkau hidupmu Maka disini kalau antum Takut percerahan gara-gara ekonomi Cari perempuan Yang agamanya baik Dan akhlaknya mulia Yang dia menikahimu Bukan karena harta juga Perempuan itu Dengan kecantikannya Bisa dapat Laki-laki Yang kaya Laki-laki yang kaya Walaupun tidak ganteng Bisa dapat Wanita cantik Kalau ini yang jadi dasar Pernikahan Maka tak kalah ada masalah ekonomi Mereka akan bercerai Si istri Ngelihat suaminya Aduh kayaknya susah sudah Gugat cerai dia Makanya banyak wanita ya Karena kesian juga ini Mudah-mudahan fenomennya ini Tidak banyak terjadi ya Banyak wanita itu merantau Jaman ke luar negeri Ke Malaysia Mungkin ke negeri-negeri yang lainnya Ke Arab Saudi Ke Dubai Gara-gara faktor ekonomi Suaminya gak tanggung jawab Males bekerja Karena dia ketika menikah Dulu coba Niatnya engkau apa menikah Kemudian apakah kriteria Calon suamimu Sesuai dengan yang diperintahkan Nabi SAW Apakah mau-maumu Kadang-kadang maunya dia Punya suami gak sholat Punya suami gak tanggung jawab Hanya dulu karena ngeliat tampan Mau menikah dengan dia Maka andalah bertobat kepada Allah Azza wa Jawa Ingat para suami Engkau yang punya kewajiban memberikan nafkah Kerja semaksimal mungkin Niatkan untuk memberikan nafkah Dan ketika engkau niat itu Insyaallah engkau Fisabilillah Ijalan Allah subhanahu wa ta'ala Hadha wallahu alam suhab Yang benar dari Allah Yang salah dari diri anak pribadi Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu Subhanallahumma bihandika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih